Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari, para sahabat YBHK. Pada masa ini kita semua menjalani yang dinamakan masa tren. Dan sebentar lagi kita memasuki perayaan Natal. Pertanyaannya apa yang kita persiapkan menjelang kita merayakan Natal ini? Bulan ini, tahun ini menjadi yang istimewa dalam kalender liturgi. Kenapa? Karena selama bulan Desember kita menjalani masa Advent secara lengkap. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada masa Advent ini, Kuspan Anggung Jakarta mengajak kita semua untuk belajar, mengenal kembali, menggali kembali pengalaman kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasih Tuhan. Kita semua juga diajak untuk bersama-sama keluarga, bersama-sama dengan lingkungan, belajar dan kemudian mengusahakan tindakan kasih yang nyata kepada masyarakat dan juga lingkungan. Maka masa-masa Advent, masa penantian kita akan masa Natal, menjadi masa di mana kita mengenal diri dan kemudian berani keluar untuk berbagi. Ibu Bapak, Saudara-saudari, para sahabat YBHK, pada permenungan kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk menggali tema bersama KWI dengan PGI, di mana kita semua diajak untuk mencari jalan-jalan kreatif. Tema ini diambil dari sebuah kisah tentang tiga orang majus yang pergi untuk mencari sebuah bintang yang ditandai sebagai saat di mana Raja Orang Yahudi lahir. Itu semua dapat kita baca secara lengkap di dalam Injil Matius bab 2. Hanya dalam Injil Matius inilah kisah tiga orang majus itu diceritakan kepada kita semua. Nah siapakah tiga orang majus itu? Nah tiga orang majus ini adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang punya pengetahuan tentang filsafat, bahkan konon katanya mereka adalah orang-orang yang memang menjadi penasehat-penasehat Raja-Raja. Mereka didengarkan atas segala pengetahuan yang mereka punya. Ketiga orang majus ini digambarkan sebagai orang-orang yang punya pengetahuan lebih tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Maka kemudian ketika mereka mengetahui ada sebuah nubuat yang mengatakan akan hadir lahir seorang Raja Orang Yahudi yang ditandai dengan bintang dari timur, mereka berusaha mencari karena mereka melihat benar ada sebuah bintang yang bersinar. Maka mereka berjalan dari kota masing-masing untuk sampai pada posisi di mana bintang itu berada. Mereka berjalan, mereka mencari, dan akhirnya kemudian dalam proses itu mereka menemui seorang Raja yang memimpin di daerah Judea. Di Judea itu di mana ada kota Bethlehem dan Jerusalem. Di sana mereka bertemu dengan Herodes Agung. Nah Herodes Agung ini adalah pribadi yang kemudian dikatakan sebagai pribadi yang kejam. Dia tidak segan-segan melakukan tindakan kejahatan, melakukan pembunuhan untuk mereka-mereka yang menghalangi dia menjadi pemimpin di daerah Judea. Maka ketika ketiga orang Majus ini datang bertemu dan menyampaikan kepada Herodes bahwa mereka sedang mencari seorang Raja yang lahir, Raja orang Yahudi, Herodes secara pribadi merasa tertekan, merasa bahwa nantinya dia akan mengalami ketersinggiran. Maka dia memanggil para penasehatnya, para ahli Taurat untuk memastikan bahwa semuanya itu benar, nubuat itu benar. Maka disampaikan kepada Raja bahwa memang ada nubuat dari para nabi yang mengatakan akan hadir seseorang penyelamat di kota kecil Bethlehem. Dengan pesan itu kemudian Herodes Agul meminta kepada para orang Majus, tiga orang Majus itu untuk kemudian ketika nanti mereka menemukan, mereka memberitahukan kepada Herodes dan Herodes akan datang juga memberikan persembahan dan menghormatinya. Tentu pasti dibalik itu semua ada niat-niat yang tidak baik. Akhir kisah bahwa tiga orang Majus ini kemudian kembali mencari dan menemukan posisi bintang itu dan kemudian menemukan Yesus yang lahir di Bethlehem. Nah ketika mereka menemukan, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan murd sebagai persembahan para Raja kepada bayi Yesus. Namun ketika mereka hendak kembali, mereka diingatkan oleh para malaikat bahwa mereka diminta mencari jalan lain untuk kemudian kembali ke tempat mereka masing-masing. Kisah ditutup seperti itu dan kemudian kita tahu kisah berlanjut dengan Yusuf, Maria, Yesus, keluarga kudus pergi menyingkir untuk menghindari kekejaman dari Herodes Agul. Nah ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat YBHK, tentu kita dalam masa-masa persiapan ini bisa kembali melihat pengalaman hidup kita. Di tahun ini kita mengalami banyak hal yang tidak mudah. Kita masih mengalami situasi pandemi yang berkepanjangan, yang belum ada kata akhirnya. Kemudian juga kita mengalami dan merasakan juga imbas dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita juga masih mengalami situasi di mana sebagai pribadi, sebagai orang beriman, kita harus berjuang menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan iman kita, terkait juga dengan kehidupan sosial kita dengan sesama. Nah dibalik semua hal-hal yang kita alami, kita dapat bersyukur juga. Kenapa? Karena kita bisa sampai pada hari ini, sampai dengan saat ini, pasti berkat karya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita semua berjalan seperti halnya tiga orang majus dari timur, yang mencari terang, mencari cahaya, mencari Sang Juru Selamat yang akan menghadirkan damai dan sukacita. Pastinya para orang majus ini pun mengalami banyak kesulitan, kekeringan, kebosanan, bahkan mereka juga mengalami tantangan, kehabisan pemberkalan, segala macam. Itu pula juga kita alami ketika kita hidup dalam dunia ini. Kita sedang berjalan, berziarah, mencari Sang Terang, mencari damai dan sukacita itu. Dan tantangan-tantangan itu menjadi cara kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman, semakin berkembang di dalam harapan. Pastinya semua ujian itu menjadi cara kita untuk dapat memastikan bahwa kita benar-benar di dalam melangkah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Dan pada saatnya nanti, kita ketika kemudian sampai di tempat di mana kita menemukan sukacita itu, pasti akan banyak hal yang dapat kita syukuri. Nah dalam masa-masa kita mempersiapkan Natal ini, tentu kita bertanya apa yang mau kita usahakan. Dan apakah benar nanti pada perayaan Natal nanti, kita benar-benar menemukan Sang Terang itu, kita menemukan damai dan juga sukacita itu. Tentu perayaan Natal menjadi perayaan yang penuh dengan sukacita, yang pastinya akan membawa damai juga kepada kita. Syaratnya kita mau membuka diri kepada karya Tuhan, membuka diri, membuka hati pikiran kita, membiarkan karya ilahi bekerja di dalam kita. Sehingga kita kemudian diubah, memiliki pandangan yang positif, memiliki semangat yang baik, dan akhirnya melihat segala sesituasi, segala pengalaman, segala hal yang ada di sekitar kita dengan kacamata iman. Nah ketika kita menemukan dan membuka hati, dan karya Allah bekerja, pasti kemudian kita didorong untuk melihat bahwa semua hal yang terjadi, ada juga karya Tuhan yang melindungi, yang membimbing. Dan ketika kita menemukan hal itu, pastinya kita akan juga akhirnya menemukan terang, menemukan damai dan sukacita, seperti halnya para orang majus, orang timur yang datang berjalan jauh untuk menemukan Yesus Sang Raja Orang Yahudi. Nah ini menjadi sebuah saat di mana kita membuka hati, dan harapannya ketika kita nanti Natal, kita bisa merasakan sukacita dan damai itu. Nah tentu saja, seperti tema di dalam kebersamaan kita dengan PGI, kita semua pun juga akhirnya diajak untuk mencari jalan lain. Dengan kata lain, mencari jalan-jalan kreatif, untuk apa? Untuk kemudian kita bisa menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih penuh harapan. Sebagai manusia, kita selalu diajak untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah sebagai orang beriman, kita pun juga diajak untuk selalu berusaha bertobat, memperbaiki diri setiap hari, setiap waktu, sehingga hidup kita terarah pada firman Tuhan, terarah pada kebaikan dan kebenarannya. Nah maka melangkah mencari jalan lain, itu juga berarti ketika kita merayakan Natal, kita pun diajak untuk mencari jalan-jalan kreatif, mencari jalan-jalan pertobatan, sehingga kita dapat membangun hidup yang baru lagi, hidup yang baik lagi, sehingga akhirnya karya ilahi dalam diri kita benar-benar dapat bekerja secara maksimal, dan akhirnya Tuhan mempergunakan hidup kita sebagai perpanjangan tangan kasih dan berkatnya kepada semua orang. Terakhir, saya ucapkan selamat mempersiapkan Natal. Perayaan ini menjadi perayaan penuh sukacita, yang tentu saja akan kita rasakan, kita-kita mau membuka diri, membuka hati, dan akhirnya ketika kita merasakan keadaan Tuhan, maka damai dan sukacita juga hadir menyertai kita dan juga keluarga. Selamat Natal, semoga rahmat Tuhan senantiasa berserta kita. Terima kasih telah menonton!